Sederolun Kopolisi di Aceh Barat sejauh ini masih menyelidiki dan mendalami kasus maling ban mobil yang akhir-akhir ini marak terjadi di sana. Untuk Aceh Barat sendiri setidaknya sudah ada beberapa kasus pencurian ban mobil. Kejadian ini tak hanya di alami warga tapi juga mobil dinas Kadis PUPR Aceh Barat hingga mobil milik Palang Merah Indonesia PMI setempat. Sementara itu kasat reskrim Polres Aceh Barat Sederolun, Ibtu M. Israel mengaku sudah memintai keterangan sejumlah saksi untuk pengungkapan kasus ini. Di sisi lain pihaknya menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan di lingkungan mereka. Yang mana terlapornya itu inisial B. Kemudian dalam proses ini kami sudah meriksa beberapa saksi-saksi. Kemudian kami masih dalam proses penyelidikan. Jadi saya harap pada rekan-rekan intens untuk harap bersabar untuk dalam proses ini. Tapi ada beberapa lain Pak? Di sama tiga juga ada. Untuk saat ini yang lainnya itu belum ada laporan. Memang saya ada dengar tapi tidak ada laporan. Pak, apa kendala kita dalam melakukan fenomena hilang? Ini ada kendala apa Pak sebenarnya? Nah sebenarnya kalau kendala itu kita harus sama-sama menjaga. Nah kalau hal ini pada masyarakat harus membuat post gambling yaitu menjaga-menjaga malam. Jadi apabila masyarakat melihat orang atau mobil yang datang ke kampung cepat, saya harapkan pemuda-pemuda kampung dan masyarakat untuk memeriksa dari mana mereka. Dari Melabuh, Rizwan, Serambion TV. Mengapain mereka di kampung tersebut.